nah oke teman-teman disini gua akan bertutorial mengenai game fishing strike nah ini game apa ya game baru ya game baru yang ada di playstore nih tapi penggunanya juga belum banyak sih masih sedikit lah kita kemarin gua ini iseng-iseng download aja di playstore fishing strike kan gua juga dulunya suka game memancing tuh nah kebetulan gua tertarik untuk memainkan fishing strike ini nah gua akan eh mengasih informasi pada kalian gimana sih tips cara memainkan fishing strike ini nah antar kalau kalian tertarik dengan game ini silahkan nanti bisa di download di playstore ya masing-masing ya nah oke sekarang kita sentuh untuk mulai terus nah oh ya teman-teman eh ini bukan game offline ya ini game online jadi seluruh dunia main game ini juga nah oke teman-teman kita sudah berada di gamenya ya Nah ini gua udah lama juga nggak login udah kurang lebih udah seminggu lah nah ini seperti kayak ML khas setiap harinya mendapatkan reward-reward nih kayak gini nih kita oke tuh dapat peti ya sip nah ini dia tampilan dari lobby dari fishing strike nah gua akan menjelaskan satu-satu oke di sini ada tanda plus di ujung bawah kiri nah kita klik nah ini ada kita lihat ada shop aquarium club fish dan lain-lain nah untuk teman-teman yang mau lihat hasil tangkapan ikan nah itu bisa dilihat di akuarium tuh kita pencet akuarium nah ini dia isi akuarium saya kemarin saya udah sempet mancing banyak ikan ini nah kita jual-jual nih oke kita bayang udah banyak ikan tuh lihat nah sip udah full ya kalau karunnya nah ini kebetulan tank gua ini udah full semua nih jadi saya harus jual beberapa ikan nih disini aja nih kita jual nih nah ini cara jualnya ini dulu diplik nah kita dapat hadiah kita dapat hadiah oke oke disini gua akan mencoba menjual beberapa ikan gua nih kita jual kita jual kita jual kita jual nah karena level levelnya sudah udah maks nih maks jadi harus kita jual nggak ada gunanya lagi nih nah oke tank ke satu saya udah nggak ada ikannya setinggal ikan ke ikan kecil nah sekarang kita akan menuju ke lobbynya lagi nah disini ada shop shop nah ini isinya apa ya nah ini hitam-hitam yang bisa kita beli nih contohnya nanti ada pancing ada diamond ada luckybox ya banyaklah nanti bisa dicek sendiri ya oke disini ada nih ada tanda seru lagi nih ada angler nah angler kita klik angler nah ini adalah ikan banyak foto-foto nih foto-foto orangnya ada nama-nama nah nah sebenarnya ini bukan karakter sebenarnya ini adalah jurus kita jurus kita jadi mancing itu mancing kita ini mempunyai jurus juga ke seperti kayak ML tuh ada jurusnya skill ada skill skill 1 skill 2 nah ini juga sama ada jurusnya nih nanti bisa dicek sendiri-sendiri jurusnya gimana aja skill-sendiri jurusnya nah ini ada banyak saya udah dapat banyak Nah kita ke lobby lagi nah untuk ini saya udah punya berapa ini 683 diamond gold saya udah 2000 eh dua juta 972 nah untuk yang ujung kiri nah ini ada 37 ini adalah level saya kita klik ya profile foto saya foto cewek nah karena nggak bisa diganti foto kita sendiri nih nggak bisa diganti nah ini adalah pancing saya pancing saya sudah saya upgrade tuh sampai plus 10 nah udah mentok udah pancing-pancing yang luar biasa luar-luar biasa nah terus xp ini xp ini nama saya nanti kalian kalau udah download di playstore bisa ad punya saya nah ini club-club itu kalau di ML itu seperti squad nah ini squad saya saya bikin sendiri namanya pusaka jaya nah terus ini battle rank saya tuh masih amateur aduh masih amatiran lah ah belum belum tahu belum tahu saya ada soal battle rank nya itu kalau kayak ML itu seperti ranked nah kayak gitu nah ini club saya saya klik club ya nah ini club saya yang saya bikin belum ada anggota sama sekali nih coba 1 dari 30 nih membernya juga kosong nah teman-teman kalau ada yang mau gabung silahkan saja at saya nih at ID saya Rendra Semarang nah nanti bisa chat saya nanti bisa saya masukin ke klub saya nih Oke nggak usah banyak eh ini ya langsung kita ke battle nya nah sini saya mau kesini aja deh nah kita akan ke kota mana ya enaknya ya kita klik nah ini ada beberapa ikan di target kita adalah yang kalau yang paling bagus itu yang ini rare nah rare rare nih karena ada dua rare ini nah itu ikan yang paling bagus dan yang paling mahal nah diusahakan eh saat teman-teman nangkap ikan itu ikannya yang rare gini nih nih ya kayak gini oke langsung aja kita masuk nah ini di layar sebelah kiri ini adalah skill-skill saya saya menemukan menggunakan skill yang level 13 level 3 dan level 8 soalnya ini skill-skill yang sangat bagus dan damagenya pun sangat besar ya Oke kita langsung ke gamenya aja ya ini ada tulisan mulai kita langsung mulai nah kita sudah di game nah ini kita bisa lihat ini ada tulisan ada pancing terus di samping pancing ada kayak maps ya Nah kita harus kita harus bisa ditargetkan di titik merah itu nah caranya tekan lempar klik lemparnya harus pas di tengah-tengahnya kalau pengen ikannya gede sih ini saya contohkan ya Bismillah semoga tepet eh just ya temen ceng dikit teman-teman ya udah nggak apalah Oke kita mulai mancing kita mulai mancing kita mulai mancing nih nih ini di atas kiri layar ada target dari kita yang gede-gede itu rare itu ya aduh kita coba nah tadi ada tanda dari ke atas kita tarik aja itu nah untuk caranya narik ikannya nih di klik nah ini ada tanda buat narik ikan nah itu narik pancing di sebelah ini ada jurus-jurusnya nih kita klik salah satu jurusnya saya mau pakai yang ini tuh nah itu skillnya tuh skill satunya seperti itu skill tiganya seperti ini nah ini itu di atas darahnya ikan ya sampai 23 122 kali banyak emang darinya ikan nah ini saya langsung menggunakan skill lagi menggunakan skill yang spesial nih kita tuh bagus ini skillnya nih kita lihat tuh naga loh naga teman-teman naga naga tuh langsung kelar sebelah-sebelah senyawa langsung kelar langsung matikan ya Nah kita dapat ikannya ini cukup gede ya lumayan gede lah Oke kita dapat bintang tiga dapat rencet ya nggak apa-apa lah terus eh dapat duit Rp5.000 lumayan 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 gede ikannya Nah setelah itu langsung di klik ke tambah ke tank nah klik nah oke udah ditaruh ke akuarium saya tadi pencet Oke langsung kita ke akuarium kita lihat ikan yang tadi barusan kita tangkap nah itu ikannya nih di sini nih ikan hasil tangkapan ini di akuarium kedua saya ikannya baru ada 8 nah ini akuarium spesial saya nah tidak mau saya jual ikan-ikannya soalnya soalnya harganya mahal nah ini banyak ikan Oke kita langsung ke lobby lagi oke terus ke apa lagi ya ke ini ke taks ke gear kita coba lihat nah disini ada beberapa item item buat part dan gear nah kita klik item nah item ini kayak isi untuk pancing kita nih ada senarnya satu-satu-satu yang paling bagus dari yang bagus sampai yang ke jelek nih udah banyak ada item platinum tiket atau tiket banyak-banyak pokoknya saya udah banyak soalnya jarang saya pakai juga ini item-itemnya terus buat part nah buat peti ini untuk oh gear-gear kapal kita nah nggak gear kapal kita ini ada bensin terus ada bensin-bensin radiator radiator nih ada setir-setir nah terus ini gear gear pancing kita nih disini nih gear-gear pancing kita isi pancing-pancing kita nih nah ini saya punya saya yang dicentang itu udah plus 10 nah saya pakai yang itu yang mantep lah cepet nangkep ikannya oke kita ke lobby lagi terus kita ke Boots Boots ini adalah isi kapal kita si kapal saya ini saya mau ke menggunakan kapal yang apa ya yang masih dibawalah soalnya level saya juga masih kecil nih saya mau kan yang level 10 MT 77 Boots saya pakai yang paling indeks soalnya belum ini juga sih tapi harus ngumpulin diamantnya sebaik-baiknya nih yang dijual juga kapalnya bagus-bagus gede-gede tapi diamantnya belum cukup saya mau beli yang ini nih ini saya mau beli yang ini nih tapi 2500 diamond 2500 diamond tuh sama seperti kalau dirupiahkan bisa sampai 700 ribu eh berapa ya ya sekitar segitulah bentar bentar Oh enggak hmm sekitar tiga ratusan ribu lah kalau dirupiahkan ya seperti itulah oke kita kembali ke lobby lagi nah eh mungkin ke apa lagi ya untuk ke battle nah battle ini ini kalau di game Mobile Legends itu seperti rank kita klik coba klik nah disini saya masih Aduh masih kecil banget ini masih amateur satu amatir amatir satu amatir paling bawah gitu jadi ah gitu lah susah saya kalau main di rank ini atau gimana caranya apa saya nggak bisa atau gimana ya gitu lah nah kita ke lobby lagi nah oke mungkin itu saja tutorial dari game fishing strike ini mungkin kalau teman-teman Anda pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar bawah ya oke jangan lupa like dan subscribe video ini Terima kasih terima kasih terima kasih